Intro Inilah suasana saat teman-teman korban, siswi SMP Negeri Limaskayu serta guru dan kepala sekolah mendatangi rumah MR. MR adalah pelajar kelas 8 yang menjadi korban perundungan teman-temannya di sekolah. Korban menangis dan memeluk teman-temannya serta guru mereka. Selain teman-teman korban dan guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Musi Banyu Asin serta Komisi Perlindungan Anak Daerah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga ikut mendatangi rumah korban. Selain untuk mediasi orang tua korban, KPAD serta DPPA dan Dinas Pendidikan juga menginginkan MR bisa bersekolah kembali. Komisi Perlindungan Anak Daerah akan terus lakukan pendampingan terhadap korban untuk memulihkan trauma yang dialaminya. Komisi Perlindungan Anak Daerah Sekarang ini kalau dulu memang kami adik Pak Tudid, jadi untuk menyikapi permasalahan ini kami turut berhati Ibu. Dan kami berharap untuk di Kabupaten Musi Banyu Asin ini yang terakhir. Nah untuk berikutnya biarkan berjalan dengan proses, karena kami juga dari siang korban kami juga mendampingi, dan selagi dari dua pelaku kami juga mendampingi sesuai dengan undang-undang lelaki untuk anak-undang tahun 2014. Sebab pelaku ini sama-sama anak-undang. Jadi untuk hal-hal berikutnya, yang kami harapkan kepada kedua belakang pihak itu memang sering ada koordinasi, supaya terjadi silaturahmi yang baik kepada anak-undang. Karena kita berpikir masa depan anak ini masih panjang di depan. Dan butuh itu, permasalahan anak ini yang kita tuntaskan. Tapi kami berharap anak-anak ini masih tetap sekolah dan menjadi SDM yang terbaik untuk negara ini. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan video viral aksi bullying yang dilakukan oleh beberapa siswi SMP Negeri Limas Kayu. Korban mendapat perlakuan tak mengenakan karena tidak sengaja menyenggol salah satu temannya saat bersih-bersih kelas.